Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya kalian para penghobi ikan cupang seluruh alam semesta Baik baik saja kan Hehehe Video kali ini saya mau melanjutkan video sebelumnya nih teman teman Tentang penjodohan ikan cupang Oke saya mau kasih pakan dulu Saya pakai jentik nyamuk ini coba lihat tuh teman teman Sudah banyak sekali nyamuk yang menetas Tapi dengan botol itu jadi aman deh Dia tidak keluar nyamuknya Oke saya buka dulu bak pemijahan ini pelan pelan ya teman teman Tuh lihat kemarin kan kemarin sore sudah mulai bikin busa ya Sekarang pagi hari sekitar jam berapa nih jam 7 Ini sudah banyak sekali nih busanya nih Dan ini pertanda dia sudah siap untuk dikawinkan Nah kita lihat mana ya si Vicky Naki ini ya Vicky Vicky where are you Kayaknya si Vicky lagi sembunyi tuh teman teman Dan si Dayana masih santui aja disini Nih kayaknya dia belum sarapan ya memang belum sarapan sih Kalau sudah begini langsung aja ya saya serok si Dayananya lalu saya taruh di pojokan gini Tujuannya kenapa biar si Vicky Nakinya nongol biar dia siapa tahu dia melihat si Dayana lalu tiba tiba mengejar gitu Karena si Nakinya ini kayaknya ada di bawah gelembung itu deh teman teman Soalnya nggak kelihatan ya Sebentar saya tunggu Saya nggak mau mengganggu sarangnya juga Biarkan aja Nah itu dia tuh Kelihatan tuh Kelihatan buntutnya Oke saya langsung kasih makan dulu ya Pakai jentik nyamuk saya taruh di tengah aja Lah itu dia si Vicky Naki muncul ketemu sama Dayana Iya lihat dia mulai merayu tuh teman teman Hehehe Dia mungkin cerita ya Weh rumahku udah jadi nuh Ayo kita kawin Kayak aja sih gitu ya Hehehe Oh iya pakan yang saya gunakan ini jentik nyamuk ya Kalau teman teman Mau pakai jentik nyamuk Atau cacing sutra Atau kutu air juga bebas Ngomong-ngomong kutu air Nih ada stok Kutu air saya Saya ini pakai Eh sorry ini Dapnia ya teman teman Saya nyoba kultur Dapnia Kalau yang ini Moina Moinanya agak susah di kultur ya teman teman Ini saya pakai air biasa dicampur dengan Chlorella Ini juga Dapnia Makna Saya trial aja sih kultur Dapnia Makna Trial kultur Dapnia Makna dan Moina Dengan metode air bersihnya 50% dan Chlorellanya 50% Saya pengen coba aja sebenernya Berhasil nggak sih Kalau selama ini kan saya pakai Moina itu Chlorellanya saya pakai full 100% Gitu Kalau nggak berhasil ya ya sudah berarti Saya kultur Dapnia Makna saja Oke kembali lagi ke Dayana dan Vicky Naki ya teman teman Mana tadi si Vicky Naki Lah Vicky Naki ada malah ngeliat rumahnya ini nih Malah ngeliat si Dayana nih Di pojok bawah kelihatan nggak Dia merasa si Dayana masih ada di akwarium kecil ini nih teman teman Lihat lihat Dia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Dayananya sudah ada di bug yang sama Tuh kita lihat Ini sekalian kita ngeliat ya teman teman Kalau waktu dicampur begini kira-kira dia berantem ya langsung kita angkat lagi Kalau sekiranya dia sudah adem ayam begini ya Ya sudah berarti insya Allah dia berjodoh Tuh lihat dia nggak berantem kan Berarti insya Allah aman nih teman teman Kalau nggak jodoh biasanya langsung pukul-pukulan gitu Gitu Dan untuk akwariumnya Wadah Dayana tadi Saya sudah angkat Angkatnya pelan-pelan aja teman teman Supaya Tidak mengganggu si Vicky Naki dan Dayananya disitu Proses penjodohan ini Sudah berlangsung 24 jam ya Mulai dari kemarin sampai sekarang Terus biasanya bertelurnya kapan bang? Biasanya sih besok ini sudah muncul telur ya Kalau misalnya proses ini lancar Kalau tidak terlalu lancar biasanya 2 hari lah Gitu Terus untuk kalau sudah bertelur terus gimana bang? Kalau sudah bertelur sudah selesai bertelurnya Biasanya si Dayananya itu bakal diusir tuh teman teman Sama si Vicky Naki Dia akan menjauh dari sarang Menjauh dari posisi sarang Dan di sarang busa itu kelihatan bintik-bintik warna putih Nah kalau sudah begitu Dayana wajib diangkat Wajib dipisah Dan Wadahnya itu tetap si Vicky Naki tetap disitu Saya Enjoy sekali ya melihat jentik nyamuk begini ya Jadi Entahlah Ada kepuasan tersendiri gitu Melihat nyamuk terjebak Ngekapok Oke teman teman Mungkin segitu aja video dari saya Selanjutnya akan saya update Kelanjutan dari video ini besok ya Saya tutup lagi pelan pelan Supaya tidak mengganggu Oke Sekian dari saya Dan Bye-bye